P.O. Box adalah singkatan dari Post Office Box atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kotak pos. P.O. Box biasanya digunakan untuk menerima kiriman surat atau dokumen, bisa juga barang. P.O. Box itu berada di kantor pos, bisa di kantor pos pusat atau KPRK sama dengan kantor pos periksa, atau di kantor pos cabang. Orang perseorangan, instansi, perusahaan, lembaga bisa saja memiliki P.O. Box setelah melakukan pendaftaran di masing-masing kantor pos. Biasanya P.O. Box ditandai dengan angka saja dan terkadang ditambah dengan kombinasi huruf. Dengan adanya P.O. Box setiap kiriman yang ditujukan kepada pelanggan akan semakin mudah dan terkumpul pada satu tempat. Misalnya saja ada satu perusahaan atau instansi yang ingin membuka lamaran kerja bagi perusahaannya. Mereka cukup mendaftarkan P.O. Box di kantor pos, lalu setiap pelamar kerja cukup melakukan lamaran kerja ke alamat P.O. Box tersebut misalnya seperti lowongan kerja di bawah ini, dibuka lowongan kerja bagi honorer rumah sakit Aulia Medan. Lamaran dan kelengkapannya dapat dikirimkan ke P.O. Box 2525 Medan Rp20.000. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa nomor P.O. Boxnya adalah 2525 dan lokasi tujuannya adalah kota Medan dengan kode pos Rp20.000. Nah dari contoh di atas mari kita coba menjelaskan bagaimana cara kirim surat lewat P.O. Box di kantor pos dan agen pos. Sahabat infokantorpes.com menyiapkan surat yang akan dikirim. Jika itu surat lamaran, tentu saja lengkap dengan berkas lamarannya, surat lamaran, fotokopi kartu pengenal, ijazah, sertifikat dan lainnya. Memasukkan seluruh berkas tersebut ke dalam amplop, jika lamaran tentu amplop yang besar. Membuat alamat P.O. Box yang dituju pada kanan bawah depan amplop dan alamat kita sebagai pengirim pada bagian kiri atas depan amplop, atau alamat pengirim juga bisa ditulis pada bagian belakang amplop. Untuk lebih mudah lagi silahkan pelajari cara menulis alamat pada video di akhir video ini. Sahabat datang ke konter atau loket kantor pos atau agen pos, agen yang telah mendapat izin mengirim dokumen dan paket, dan mengirimkannya di sana. Biasanya petugas loket akan menawarkan produk pos ekspres atau pos kilat khusus atau pos reguler, sahabat boleh memilih salah satunya, atau sesuai ketentuan di lamaran, biasanya perusahaan menetapkan dikirim pakai pos ekspres. Setelah di input data, sahabat akan diberi resi tanda terima kiriman. Dengan demikian selesai proses kirim surat lewat Pobox, apakah kiriman itu sudah diterima atau belum sahabat bisa lacak di web kantor pos yaitu www.posindonesia.co.id Terima kasih sudah menonton video ini, jika ada kritik dan saran silahkan di bagian komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. sub indo by broth3rmax